Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi ke channel Wong Bitar jadi kali ini kita kedatangan motor and mic ya ini sudah dibongkar seperti ini motornya ini kedatangan dari teman kita bengkel ini kedatangan dari teman kita bengkel ya ini dia keluarnya disini nyala terus untuk lampu indikator dan ketika dinyalakan itu idlenya keras ya idlenya cepat ini kita coba cek dulu ya ini coba kita hidupkan nah jadi ini nyala terus ya dan kalau dihidupkan itu idlenya cepat bisa kita dengarkan mesinnya ya disini nyala terus dan suara mesin itu RPMnya cepat ya jadi kurang rendah oke ini nyala terus ya langsung kita cek saja di bagian kita scan dulu ya oke kita scan dulu ini ada soketnya ya ini kita lepas soketnya oke soketnya kita lepas ya ini ditekan disini lalu dicabut ya oke kita gunakan alat seperti biasa scan MST ya oke disini bagian soketnya kita pakai soket Yamaha ya nah seperti ini kita cari yang pas yang ini ya kita colokkan disini oke oke setelah kita colokkan disini langsung nyala ya sekarang kita cek diagnosa Yamaha otomatik engine matikan kontak oke nyalakan oke ini kita lihat di bagian ini ya read file kode kita lihat di storynya nah jadi disini banyak menunjukkan yang ini tekanan sensor ya tekanan sensor intek lalu intek air temperatur tps lalu ini height adeling dsc valve open jadi disini banyak banyak sekali ya jadi disini banyak kode ada kerusakan jadi ini nanti ini biasanya itu dari bengkel itu soketnya dilepas-lepas gitu ya jadi dia menunjukkan banyak indikasi oleh karena itu oleh karena itu ini harus kita hapus dulu lalu nanti kita hidupkan lagi sampai ini nyala lagi ya kalau ini nyala lagi baru kita cek ulang mana yang sebenarnya itu ada kerusakan oke ini kita hapus dulu ya ini sudah tidak ada kode kerusakan ya berarti itu adalah kerusakan ketika dicabut soketnya handring kode juga tidak ada jadi biasanya yang sering itu adalah ini ya nah ini idling speed terlalu tinggi ini biasanya terdapat pada ini ya di sc valve ini ini biasanya dia setelah dibersihkan itu pemasangan kurang pas jadi isc itu di bagian sini nah di bawah nah di bawah sini ya ini loh ini namanya yang isc itu ini ini itu seperti cuk ya dia bisa muter maju mundur ini ini nah ini biasanya setelah diservis dibersihkan itu untuk pemasangan harus pas oke jadi biasanya permasalahan pada ini ya karena tadi kita cek tidak ada kode kerusakan disini cuma sejarah saja ya sejarah itu biasanya timbul ketika soket-soket itu dilepas nah ini kita ada kerusakan ya oke jadi ini langsung saja kita hapus dulu ya ini clear fault kode ya jadi ini nanti akan hilang untuk tanda kuningnya ketika kita hapus oke ini kita clear ya yakin ingin menghapus sejarah kerusakan kontak on mesin mati ya oke ya nah langsung hilang ya oke penghapusan berhasil setelah penghapusan berhasil kita cek ke call kodenya history-nya apakah sudah hilang ya nah oke story sudah tidak ada semua oke untuk penyekanan sudah sekarang kita cek di bagian ISC ya ini kita lepas dulu bagiannya ini kita cek di bagian ISC sini ya oke untuk melepas ini ya apa itu sensor ISC ya motor NMAX kalian aslinya itu tidak bongkar kemana-mana bisa ya cuma lewat sini ya tetapi cuma melepas ini bagian apa ini danci ini bisa langsung kita lepas dari sini pakai kunci seperti ini ya tinggal kita putar nah maka dia sudah terlepas ya oke kuncinya seperti ini pakai obeng doke kalau sudah bisa kita lepas pakai tangan nah ini penguncinya ini sensor ISC nya oke oke di sini bisa kita lihat ini ada kotoran ini di ujungnya sini ya ini harus kita bersihkan dulu ini kita lepas nah ini jadi kotorannya di sini ya ini kelihatan ya oke ini kotorannya ya bisa kalian lihat jadi kotorannya itu diselah-selah sini ya nah ini karena ini kalau kotor itu dia tidak bisa apa itu maju-mundur ya terhenti jadi kadang dia macet ini kotorannya oke sudah bersih ya ini bisa kita pasang kembali ya kalau sudah oke ISC NMAX ini bisa kita lihat ya ini kalau kita kontak dia maju sedikit kontak on maju sedikit ya nah dia maju sedikit kalau kita kontak off dia langsung maju terus mundur lagi ya kita lihat kita off-kan nah jadi dia bekerjanya seperti itu ya oke jadi untuk memasang ini kita putar dulu ya kita kasih jarak kita kasih jarak nah ini ini ada celah celahnya ini kita apa itu kasih sedikit ya nah celahnya ini kita kasih sedikit nah ini ini ada celah ya nah ini kita kasih nah ini celahnya sudah mepet ya untuk jarak nah seperti ini oke kalau sudah tinggal kita masukkan jangan lupa pairnya ini ya oke kita masukkan dulu ya oke ini kita masukkan sedikit apa itu sulit ya harus kita pas knocknya ini oke sudah masuk ya sehingga kita pasang penguncinya lagi oke 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 tinggal kita tes ya motornya apakah masih ngejer atau RPM nya tinggi atau sudah bisa langsam oke sekarang kita coba hidupan ya nah ini masih terlalu tinggi ya untuk RPM nya kita harus cek kembali oke setelah kita hidupan ini nyala lagi ya dan RPM mesin masih tinggi ini akan kita scan ulang ya jadi ini akan kita ketahui penyebab sebenarnya ya oke ini kita scan ulang penyebab yang terakhir yang terakhir ya yang terakhir ya faut kode nah ini dia faut kode itu adalah kerusakannya ya ini high idling high idling high idling langsamnya itu terlalu tinggi ya high idling speed for ESC ya valve jadi permasalahan pada ESC ya nah ini oke oke disini kita cek ternyata setelan gas ini juga terlalu menekan ya jadi menyebabkan di setel itu sulit atau menyebabkan RPM tinggi juga ya ini harus kita kurangi nah usahakan jangan sampai menekan ya jadi cuma menahan saja oke udah tinggal kita pasang kembali ya oke motornya sudah selesai ya sudah bisa langsam rendah ya langsam atau RPMnya sudah rendah tidak tinggi dan disini kode apa itu indikator sudah hilang ya jadi disini yang nyala itu kode untuk indikatornya ESC ya yang utama itu jadi ESCnya bermasalah jadi ESC bermasalah itu ada dua penyebab bisa karena kotoran ya ESCnya kotor itu dia biasanya RPM jadi tinggi kalau tidak begitu jadi matian ya lalu yang kedua disini untuk setelan gas ini dia terlalu tinggi ya kalau setelan gas terlalu tinggi maka disini untuk apa itu kartop gas itu membuka ya jadi ESCnya dia menjadi error ESC error menyebabkan kode disini nyala ya indikatornya nyala dan untuk RPM menjadi tinggi oke jadi untuk mengecekan motor kalau sudah di service atau sudah dari bengkel itu lebih sulit ya karena ini sudah dibersihkan semua tapi ternyata disini sedikit ada kotoran ya tadi di ESCnya sama di setelan gas ini terlalu tinggi oke jadi ini sudah selesai ya penyebabnya cuma ada dua di setelan ini gas sama ESC kotor oke ini sudah selesai saya coba lagi sudah sembuh RPMnya sudah normal ini untuk motor NMAC oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati